Pemirsa pasca aksi penyandaraan terhadap tiga orang guru di SD Impress Baluni oleh kelompok kriminal separatis bersenjata di kampung Jagamin, Arwanop, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua, beberapa waktu lalu, kini situasi sudah kondusif aman dan terkendali. Dendim 1710 Mimika Letkol Infantri, BOL Nenggolan, mengatakan pasca aksi penyandaraan tiga orang guru di kampung Jagamin, Arwanop, beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh kelompok KKSB, kini situasi sudah kondusif aman dan terkendali. Mesin kebun demikian, pihaknya tetap memantau dan memonitor pergerakan-pergerakan KKSB yang bergerak dari Ugimba menuju Tembagapura yang akan melalui jalur Arwanop. Dendim 1710 Mimika sampaikan ada sekitar 50 orang KKSB yang melakukan penyandaraan terhadap ketiga orang guru tersebut. Sementara pembebasan Sandra dapat berjalan dengan baik karena ada kerjasama yang baik antara aparat kemanen dengan masyarakat setempat. Sebab masyarakat setempat melindungi tiga orang guru tersebut sehingga ketiganya selamat saat dibebaskan dan dievakuasi ke Timika. Sebelumnya berdasarkan data yang diperoleh pada Rabu 26 Februari 2020 sekitar pukul 8 lewat 9 sampai dengan 8 lewat 41 waktu Indonesia bagian timur bertempat di terminal Ubdu Bandara Moses Gilangin Timika telah dilaksanakan proses evakuasi tiga orang guru SD Inpres Baluni yang sempat disandra oleh sekitar 50 orang KKSB pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian timur bertempat di Kampung Jagamin. Proses evakuasi ketiga guru tersebut dengan menggunakan Helibel 412P-3002 milik Polri dan untuk tiga guru yang dievakuasi berinisial EL, AS, dan BP. Memperlu saya sampaikan bahwa tidak ada penambahan pasukan dari luar tetap menggunakan satuan-satuan tugas pengamanan daerah rawan yang sudah tergelar sekarang. Yang kedua tidak ada operasi-operasi khusus karena kita murni memanfaatkan dan memperdayakan atau memoptimalkan satgas-satgas pengamanan daerah rawan yang sudah tergelar di daerah-daerah rawan atau di jalur-jalur yang sering digunakan oleh mereka. Sehingga ini bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan namun perlu kita antisipasi. Dari Papu Timika, Nathan Making, INews, melaporkan.